oke kembali lagi dengan saya di video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya mengganti kabel pada solder yang usak ya karena solder ini kabelnya masih kabel yang biasa ya tipis tidak terlalu tebal dan serta jika solder digunakan pastinya akan tergoyang-goyang ya menyebabkan kabel putus atau robek ya jadi disini akan saya ganti dengan kabel yang lebih kuat jadi seperti ini ya kabel yang lamanya ukurannya pun juga pendek tidak panjang jadi saat kita pakai dia tergoyang-goyang bergerak menyebabkan kabel tersebut rusak atau pecah ya seperti ini yang lamanya jadi langsung kita ke tutorialnya let's go langkah pertamanya disini kita buka dulu ya kita baut pada soldernya kita copot bodinya seperti ini bautnya kita lepat kita buka kita copot pelan-pelan agar kabelnya tidak putus atau ada yang tersangkut nanti ini dia ini ini adalah sambungannya pada solder ya sambungan ini kita lepas terlebih dahulu di sini diberi pelindung ya agar kabelnya tidak menempel atau beradu yang menyebabkan nanti konslet kita copot terlebih dahulu kabelnya seperti ini dan ini adalah kabelnya kita copot dari bodinya dan sekarang langsung kita ganti dengan kabel yang baru ini dia disini saya menggunakan kabel untuk TV ya ini ada tombol untuk on off nya ini ini adalah kabel TV yang lumayan tebal tombol ini tidak kita gunakan ya karena ini tombol untuk TV jadi langsung kita kupas kabelnya minpas nya kita kupas juga ya seperti ini kita kupas juga kawatnya ini kita keluarkan sekitar setengah senti ya untuk kita sambung pada kabel yang disolder tersebut kita masukkan terlebih dahulu pada bodinya ya jika ini tidak dimasukkan nanti bodinya tidak bisa terpasang ya seperti ini kita sambungkan kita lilit ya kita lilit utamakan tiga lilitan seperti ini setelah itu kita beri dia solasi agar tidak beradu lindung yang tadi ingin dipakai tapi tidak muat ya karena kabel ini lebih tebal dari kabel yang lamanya tadi kan saya solasi terlebih dahulu ya hingga kuat setelah itu kita tutup bodinya lubang bautnya jangan lupa kita paskan ya agar baut tersebut bisa dipasang dan setelah itu bautnya kita pasang kembali jadi solder siap untuk digunakan kembali jadi sekian tutorial dari saya terima kasih jangan lupa like comment serta subscribe-nya berjumpa lagi dan sampai jumpa lagi pada episode saya yang selanjutnya hai 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 Hai